Yuhuu, anybody home? Oke, kadangkali kalian mengikuti masalah yang sedang terjadi antara Loli dan mamanya, ya kan? Nah, dan banyak sekali orang Indonesia yang belum paham tentang persoalan Loli ini, gitu. Jadi, Loli ini dianggap alih-alih adalah anak yang memberontak, ya kan? Nah, di sini Loli sudah menjelaskan bahwa bukannya si Antonio itu tidak mau membayarkan sekolahnya. Nah, dia tidak bisa membayarkan karena hanya satu orang yang bisa melakukannya karena dia mempunyai hak, legal, akses, dan hukum atas dirinya. Karena kalau kita hidup di luar negeri, memang hak-hak anak itu sangat diprotek, ya. Bahkan sekolah pun melakukan itu, begitu. Jadi, rulenya sama di Indonesia pasti berbeda, ya. Apalagi UK, karena Madame Suki juga tinggal di Belanda, pasti tahu rul-rul yang sangat strict, kayak gitu, ya. Oke, jadi ke depannya ini yang Madame Suki melihat adalah memang si maminya ini atau miminya ini memang tidak mau membayar, ya. Dia kan bahkan memblokir, ya. Memblokir akun anaknya sendiri, gitu loh. Ya, kalau nggak di-follow kan tetap bisa, ya, mengikuti. Tapi kalau di-blokir, memang tidak bisa, begitu. Terus, apa sih, apa ya, result atau solusi dari masalahnya Loli ini? Karena secara gimana ya, Madame Suki ini juga merasa prihatin, gitu, dengan kondisi Loli. Jadi, hal ini harus bisa dilakukan oleh sekolah, sih, ya. Sekolah yang harus bisa, mungkin, ini sebagai sebuah acuhan atau sebuah pertimbangan tersendiri dari sekolah. Meskipun sekolah itu kan memang harus seperti itu, ya. Rules-nya seperti itu. Tetapi kan ini kondisinya memang anak ini yang mengalami perkanan. Kan kalian nggak tahu apa yang terjadi dengan Loli. Mungkin ada hal-hal psikis, masalah, apa ya, psikologi atau secara mental, dia memang belum siap untuk ketemu dengan ibunya. Karena mana kita melihat di sini ada four of cups, yang mana Loli ini nggak mau pulang ke Indonesia, apapun itu, ya. Jadi, kalau anaknya mau pulang, nggak bisa dibaksa, ya. Dan di sini sekolah harus bisa memberikan teluesan, ya, nggak terlalu straight, gitu. Jadi, ini kan ada sebuah masalah yang belum pernah terjadi. Jadi, sekolah di UK Zana, sepertinya Manofi melihat satu possibilities buat Loli, karena sepertinya Antonius atau keluarganya si Loli, mungkin dari keluarga Tante, kayak gitu, akan menolong, ya, dalam kondisi seperti ini.